Pemirsa Kaukus Perempuan Parlemen Jawa Barat berharap perda perlindungan perempuan dan anak di Jabar menjadi regulasi yang benar-benar berpihak pada perempuan dan anak. Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPRD Jabar Ine Purwadewi Sundari saat puncak peringatan Hari Ibu beberapa waktu lalu di Bandung. Ketua DPRD Jawa Barat yang juga Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari menyatakan KPP akan terus bekerja untuk Jawa Barat terkait masalah perempuan, anak, serta perlindungan perempuan dan anak. Kinerja tersebut diharapkannya bisa menjadikan perda pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang merupakan perda inisiatif yang diciptakan Kaukus Perempuan sebagai regulasi yang benar-benar berpihak kepada perempuan dan perlindungan anak. Kami berharap dengan perlindungan hari Ibu tentunya kami terus melakukan kerja-kerja dan kinerja kami yang merupakan masih banyak PR ya di Jawa Barat terkait masalah perempuan, masalah anak, kemudian juga yang terkait dengan perlindungan anak. Tentunya kami ingin bagaimana perda yang sudah kami ciptakan sebagai perda inisiatif ini juga bisa diimplementasikan dengan baik yang ini terdorong oleh banyaknya kan kasus-kasus yang menimpa anak-anak kita di Jawa Barat. Kemudian tentang perda pemberdayaan dan perlindungan perempuan, kami juga ingin KPP juga sekarang akan konsolidasikan agar perda tentang pemberdayaan perempuan ini menjadi perda inisiatif juga yang diciptakan oleh kami KPP di Jawa Barat agar betul bahwa kami menciptakan regulasi yang betul-betul berlihat kepada perempuan dan perempuan. Apalagi saat ini masih banyak kasus yang menimpa perempuan dan anak, seperti penjualan perempuan hingga kekerasan pada anak. Ina pun berharap peringatan har ibu bukan hanya untuk para ibu, tapi untuk seluruh keluarga di Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkannya usai memberikan paket sembako bagi 233 staf pengembudi, serta yang menjaga keamanan dan kebersihan di lingkungan DPRD Jawa Barat beberapa waktu lalu. Budi Hartati, Bandung TV